Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Samarinda menggelar acara sosialisasi tahapan pencalonan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda tahun 2020 yang digelar di Hotel Miton Samarinda siang tadi Sabtu 22 Agustus 2020 pada kesempatan kegiatan sosialisasi pencalonan tersebut hadir Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat bersama Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur selaku narasumber ada pun yang hadir sebagai peserta kegiatan sosialisasi pencalonan pemilihan wali kota dan wakil wali kota adalah perwakilan partai politik tingkat kota Samarinda kegiatan sosialisasi ini terlaksana bertujuan untuk memberi tahu kepada seluruh pengurus partai politik untuk informasi tahapan pendaftaran pasangan calon yang akan segera dimulai pada akhir bulan Agustus 2020 mendatang Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat di depan para awak media dirinya menegaskan kepada partai politik agar pasangan calonnya didaftarkan lebih awal hal tersebut guna untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan kelengkapan berkas Jadi bukan hanya tahapan menyangkut soal kapan kami mengumumkan, kapan memasukkan, kapan mendaftar, siapa yang mendaftar, apa-apa saja yang dibawa saat mendaftar apakah nanti ada masalah saat mendaftar misalnya terkait dengan kepengurusan partai politik ini juga harus klik kenapa? karena ini waktunya sudah sampai tanggal 21 21 ya nah tanggal 4 itu sudah pencalonan sudah memasukkan pendaftaran jadi waktunya seperti ini kita maksimalkan untuk memberi tahu kepada mereka tapi tidak hanya terbatas pada ruangan ini kalau memang ada yang perlu ditanyakan dan belum jelas kami di KPU Kota Samarinda sangat membuka lebar untuk kantor kami silahkan berikan konsultasi misalnya atau ingin berkomunikasi mengenai syarat pencalonan apa-apa saja yang dipenuhi sesuai dengan aturan perundang-undangan kami sangat bersedia dari acara sosialisasi pencalonan pemilihan pil wali Kota Samarinda 2020 tim GATV Kaltim Rusli mengabarkan ini memang karena dibatasi waktu ya nah itu jadi jangan sampai nanti saat pada pendaftaran calon justru ada yang tertinggal justru ada yang masalah belum terselesaikan dan itu akan jadi sandungan bagi penampasan calon saya tidak ingin seperti itu karena akan berdampak buruk pada lembaga KPU Kota Samarinda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih